Yang pemirsa berdasarkan survei usia, pendidikan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong masih rendah. Rata-rata usia pendidikan baru menyentuh angka 8 tahun atau hanya duduk di pangkus sekolah mendengah pertama 2 tahun. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan berdasarkan survei usia pendidikan di Kabupaten Tanjung Barat dan rata-rata lama masyarakat mengenyam pendidikan hanya sampai angka 8 tahun atau hanya duduk hingga kelas 2 sekolah mendengah pertama. Menyikapi persoalan rendahnya partisipasi pendidikan ini, PLT Sekda yang juga menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Barat Dahlan mengatakan untuk menumbuhkan minat pelajar dan sekolah perlu keseriusan dari semua pihak dalam memperhatikan pendidikan khususnya di Tanjung Barat. Rendahnya rata-rata lama pelajar ini dikhawatirkan akan menghampat perkembangan daerah. Selain persoalan rendahnya tingkat pendidikan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi kekurangan tenaga guru. Sebab setiap tahunnya terdapat guru yang berstatus ASN yang akan memasuki masa pensiun. Terima kasih. Dinas Pendidikan sampai saat ini terus berkena. Kita jumlah penduduk yang 327.000 itu berjumlah SMP dan MTS itu adalah 115. Jadi jumlah total keseluruhan SMP itu sekitar 15.142. Jadi kalau kita mau lihat rata-rata yang tamat SMP itu nanti kita lihat data di Capil. Nah kalau data yang ada dengan kami ini, data SMP yang sekarang ini sekitar 15.142. Meski demikian, PM Kapten Jabbarat akan terus menaikkan partisipasi tingkat pendidikan hingga ke jenjang SMA dan pergeruan tinggi. Salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang layak untuk dunia pendidikan, berupa bangunan dan alat kelengkapan belajar mengajar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!